Halo teman-teman, kenal ini Mangasep, beliau ini adalah sosok kriya tangguh, bisa dibilang gitulah, Mamanggondro, dia itu dikenal di daerahnya itu sebagai pawang ular tradisional. Nah, buat teman-teman, ada yang tau nggak, Mangasep ini lagi ngapain sih? Dari tadi sibuk sendiri. Nah, tadi itu, waktu kita arah pulang dari Curug, Mangasep dan kawan-kawan nemuin seekor anak biawa yang sedang berjemur. Nah, Mangasep itu penasaran. Kata gue, biawak susah ke Mangasep, itu biawaknya motifnya bagus. Coba deh tanggap, kita review bareng-bareng. Nah, Mangasep ini lagi ngakalin teman-teman. Cuman, dari tadi sibuk sendiri, dapet kagak, nyukir balik aja mulu dari tadi. Nah, udah nyukir balik, Mangasep itu nggak putus asa. Nah, dia itu sekarang ngambil tindakan atau cara tradisional Mangasep buat ngeluarin hewan yang sedang bersembunyi di lubang, yaitu dengan di asap. Apakah anak biawak ini keluar? Hmm, coba kita tunggu ya. Apakah dia keluar? Sensasinya berenang dicurut coba nih. Sensasinya juara, Boy. Jadi, airnya itu kan hijau nggak begitu gini. sebenernya jaminya karena di bawah itu ada 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 tumbuhan air jadi waktu lu nyelam tuh cibu tuh udah kebayangin buaya lu di dalem ada iya hijau itu karena kedalaman iya itulah karena kedalaman namanya karena semakin dalam itu semakin hijau lu nyelam tuh gelap aneh buka mata dikit kok ada buaya jadi buru-buru naik le tidak menikmati lah kita tanya pada penduduk tepat disini apakah disini ada buaya? kalau mikasi katanya ada tapi kalau lihat secara mata itu enggak sih belum pernah atau warga lain tidak pernah melihatnya? belum belum pernah ini terlalu berhalusinasi ya gaun kebanyakan nonton film oh iya teman-teman hapus atau lupa dari tadi tuh penasaran tuh di deket air terjun ada tumpukan batu tapi kalau kita perhatikan dari jauh dengan seksama batu itu sepertinya berbentuk manusia teman-teman nah selidik demi selidik eh ternyata benar saat gua tanya mak asep sosok mak asep itu ternyata dia itu kuncen dari curug cawen nih teman-teman ternyata curug cawen ini artinya sebuah nyai atau perempuan yang sedang menunggu suaminya datang pabrik siapa kata lain? ada telepon ada ular katanya di pabrik pink cobra katanya pabrik dimana? pabrik di atas silutung kita kesana ada di pabrik katanya peh 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 ada ular ada ular kita ke pabrik dimana? pabrik dimana? tak apa tuh? pabrik dimana? tak apa? emang lah sep pabrik dimana mah sep? nah kebetulan sekali teman-teman gak sengaja mak asep itu ada telepon ternyata di kampung sebala ada yang kemosongan ular yaitu di pabrik ternyata kita bisa ikut ada rescue wah liat salah satu motor ini temen kita kita tau kemana tuh go 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 capek anjir buru-buru sih yang tadi mandi yang tadi mandi lagi mandi yang tadi mandi tadi mandi ada surga lalu kita coba kemana yah? kemana yah? kemana nih? ah ah saya di jalan kalau ada ah ini ada kapal tower di mana orangnya? coba 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 dituruhkan coba di depan pak apa ya? ini ada kapal ini? 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 ok ini? 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 yang mana? ini? ini? begitu Bangas Bang ini 100 bawah buah semoga malahan subs sih mahdoll bagaimana butuh mb memang khusus-khususnya memang hayam oh gede pinyak awas pia ini sama yang kayak dulu saya dapat dari film-film ini kalau sebesar ini jadi tidak siap-siap menuju mesin ini kita menemukan lingkoga yang sangat besar ini banyak tepung-tepung ini dari sapi berarti terganggu ya iya karena memang banyak pembakaran disini oh ini sedang pembukaan lahan ya bang lantuuu oh sepi lantuuu oh sepi pak, iya orangnya dah pak balas banget orangnya kopi atau ke sana lingkoga ini raki-raki perempuan ya hihihi Alpi dan Mangasep sedang berinteraksi dengan ular King Cobra Mangasep ini sendiri adalah rescuer dari desa Ciba daerah sini ya segaranten di daerah sini ya segaranten konflik ular dan masyarakat ini berapa meter nanti ya kalau dari kamera ini kelihatan kecilnya karena kamera ini menggunakan lensa yang jauh wow impressive sekali teman-teman semangat 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 saya panggil dua jis ya besar gue Coba bentangkan Ngeri Coba kita ambil dari jauh Di ukur dari panjang pemegang ular ini ada sekitar 4 meter Kita ambil gambar lebih dekat Coba tangannya Jauh Jauh Kena gigit Mati Sama Jauh 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 wah eleggna katador aduh aduh ini cara yang paling yang paling gak masuk akal itu gak masuk akal itu gue tangkap kepalanya lepasin, iket, udah gitu aja itu dia gimana tadi kata renyaki dulu dia itu semena-mena apa? bercanda bukan bercanda kalau metador memang begitu ledek gue di ledek sama kaki-kaki aduh pak ini masih ada di dalam pak ini pak, dalaman pak